Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kucing Jawaban Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupena Jelitiga di tema 8 Peraja Muda Karana Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik-adik saya ucapkan yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya Dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip Semoga kalian sukses dalam belajarnya Bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Untuk mempersingkat waktu tanpa bahasa basi silahkan dibuka bukunya halaman 145 Di halaman 145 ini ada latihan soal subtema yang kedua dimulai dari muatan bahasa Indonesia Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3 Saya baca ya adik-adik Untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK Seseorang anggota pramuka harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau SKK terlebih dahulu Setiap kecakapan memiliki syarat yang berbeda Lambang TKK juga berbeda-beda sesuai jenisnya Dalam titik-titik terdapat 10 kecakapan khusus yang wajib Antara lain pertolongan pertama pada kecelakaan Pengatur ruangan Pengamat Juru masak Berkemah Penabung Penjahit Juru kebun Pengaman kampung Dan gerak jalan Pertanyaan nomor 1 kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada teks di atas adalah A. Pramuka B. TKK C. SKK Jawabannya adalah yang A. Pramuka Nomor 2 lambang dari TKK yang digarisbawahi pada teks di atas adalah Yang digarisbawahi ini adalah juru masak Berarti di antara A, B, dan C Yang juru masak adalah gambar yang B jawabannya Adik-adik Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga Tulislah informasi lain yang kamu peroleh dari teks tersebut Jawabannya agak panjang ya adik-adik ya Silahkan adik stop videonya Dan disalin jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat Jawabannya adalah Untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK Seseorang anggota pramuka harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus SKK terlebih dahulu Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke nomor yang keempat Tulislah makna gambar di atas Ini gambar mesin jahit ya adik-adik ya Apa itu artinya? Jawabannya adalah TKK penjahit Saya ulangi jawabannya adalah TKK penjahit Baik kita lanjut ke nomor yang kelima Tulislah cerita singkat berdasarkan gambar di atas Ceritanya bervariasi berbeda-beda ya adik-adik ya Jika adik-adik berkenan dengan cerita saya Silahkan adik-adik tulis ke dalam buku tugas adik-adik Cerita saya untuk nomor lima adalah Sebagai seorang anggota pramuka siaga Sinta dapat menjahit dengan tangan untuk membuat sapu tangan Sinta juga dapat memasang kancing dan membuat lubang kancing untuk membuat baju bonekanya Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Baiklah kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu Muatan Matematika KD3 Titik 1-2 Nomor 1 permukaan benda di samping Ini adalah permukaan buku ya adik-adik ya Berbentuk bangun datar apa? A segitiga, B persegi, C persegi panjang Menurut adik-adik ini bangun apa adik-adik? Ya jawabannya adalah C persegi panjang Lanjut ke nomor 2 Jenis sudut yang dimiliki oleh persegi panjang adalah sudut Jawabannya adalah siku-siku Kita lanjutkan ke nomor 3 Ada dibaliknya di halaman 146 Tulislah contoh benda-benda berbentuk bangun datar persegi Yang berhubungan dengan kegiatan pramuka Oke, nomor 3 jawabannya adalah Permukaan bendera semafor Ini jawabannya adik-adik sudah ditulis Kalau sudah ditulis kita akan lanjutkan ke nomor yang keempat Perhatikan gambar di samping ada persamaan Apa persamaan dan perbedaan kedua bangun tersebut berdasarkan sifat-sifatnya Yang pertama ini adalah bangun segitiga siku-siku ya adik-adik ya Yang kedua ini adalah bangun segitiga sama sisi Baiklah pertanyaannya agak panjang adik-adik ya Persamaan dari kedua bangun tersebut adalah Sama-sama memiliki 3 sudut dan 3 sisi Sedangkan perbedaannya adalah Jenis sudut pada segitiga siku-siku adalah Sudut lancip dan siku-siku Sedangkan jenis sudut pada segitiga sama sisi adalah Semuanya sudut lancip dan besar sudutnya semua sama Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke nomor yang keempat ya adik-adik ya Nomor 5 maksud saya ya Nomor 5 tulislah persamaan dan perbedaan persegi dan persegi panjang Berdasarkan sifat-sifatnya Ini jawabannya lumayan panjang juga adik-adik Mana tadi ini dia Persamaan sama-sama memiliki 4 sudut siku-siku dan 4 sisi Perbedaan persegi memiliki panjang sisi yang Saya ulangi nomor 5 adik-adik Persamaan adalah sama-sama memiliki 4 sudut siku-siku dan 4 sisi Sedangkan perbedaannya adalah Persegi memiliki panjang sisi yang keempat sisinya sama Sedangkan persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang panjangnya sama Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Jika saya membacanya terlalu cepat Kita lanjutkan ke muatan yang lain yaitu muatan SBDP Nomor 1 properti yang digunakan saat meragakan tarisi patokaan Adalah A. Tongkat B. Selendang C. Bendera Jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang A yaitu tongkat Nomor 2 gerak kuat atau lemah pada tari kreasi ditentukan oleh titik-titik musik pengiring Jawabannya adalah Tempo T-E-M-P-O Tempo Jawabannya Tempo Nomor 3 Deddy dan teman-temannya akan meragakan tari kreasi dengan gerak lemah Tulislah judul lagu yang dapat digunakan oleh Deddy untuk mengiringi tariannya Lagu-lagu yang berpola lemah adalah O Inani KK Yang kedua Bubui Bulan Yang ketiga Kincir Kincir Silahkan ditulis adik-adik O Inani KK Bubui Bulan dan Kincir Kincir Wabler Sekarang kita lanjutkan ke nomor yang keempat Tulislah informasi yang kamu ketahui tentang tari kreasi Ini jawabannya panjang ya Adik-adik ya ini dia Tari kreasi adalah jenis tarian tradisional yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan alat pengiring Atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut seiring dengan perkembangan zaman Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan lagi ke PPKN adik-adik Nomor 1 Bintang merupakan simbol silah Pancasila yang berbunyi A. Ketuanan Yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Adik-adik semuanya pasti sudah tahu ya Jawabannya adalah yang A. Ketuanan Yang Maha Esa Kalau yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu Lambangnya rantai Kalau yang C. Keadilan sosial Lambangnya adalah padi dan kapas Kita lanjut ke nomor 2 Simbol silah Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia adalah jawabannya A. Pohon beringin B. Kepala banteng C. Padi dan kapas Jawabannya adalah yang A. Pohon beringin Kalau yang B. Kepala banteng Itu silah keempat adik-adik Yang C. Padi dan kapas Silah kelima Nomor 3 Apa simbol silah kedua Pancasila Jelaskan tentang simbol tersebut Nomor 3 Jawabannya agak panjang Jawabannya adalah rantai Maknanya yaitu Setiap manusia Baik laki-laki maupun perempuan Harus saling menghormati dan saling membantu Agar kuat seperti rantai Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke nomor 4 Tulislah makna dari sila keempat Pancasila Siri khas masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah adalah dengan bermusyawara Itulah makna yang terdapat dalam sila keempat Lambang sila keempat Lanjut ke nomor 5 Tulislah makna dari sila kelima Pancasila Jawabannya adalah negara Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Baiklah adik-adik sampai disitu dulu Perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Akan lebih bermanfaat lagi jika adik-adik mengulangi pelajarannya Agar adik-adik bisa lebih pintar lagi Jangan lupa di like dan di... Yang sudah subscribe terima kasih banyak adik-adik Yang belum subscribe silahkan di subscribe Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Jangan lupa di share kepada teman-temannya Agar mereka terbantu untuk mengerjakan buku-buku penan dengan mudah Yaitu Jelit 3D Tema 8 Praja Muda Karana Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa